Mau tanya mbak bagaimana cara menyelesaikan dosa? Shalom, terima kasih sudah mampir di fiti saya. Salam hormat dari saya Ingfiris Kiramadan, Murtadin asal kota Surabaya. Ups, tapi saya lebih suka disebut sebagai seseorang yang sudah ditebus dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Buat Dina Ridi dimanapun berada, terima kasih sudah mampir dan bertanya di salah satu fiti saya. Bagaimana cara menyelesaikan dosa? Dan saya bersyukur ketika ada seseorang yang menanyakan ini, itu tandanya kita memiliki keinginan untuk diselamatkan. Nah, sebelum mengerti bagaimana cara menyelesaikan dosa, kita harus mengerti dulu apakah dosa itu. Dosa adalah melenceng dari kehendak Allah. Jadi ketika Allah berkehanda sesuatu kepada hidup kita dan kita melenceng dari situ, itu dinamakan dengan dosa. Nah, bagaimana kita tahu ketika kita berdosa? Bagaimana bisa disebutkan sesuatu itu berdosa? Misalkan, jangan mencuri. Kenapa mencuri berdosa? Karena ada aturan. Jangan berzinah. Mengapa berzinah menjadi berdosa? Karena ada aturan. Jadi, karena ada aturan, maka dosa itu menjadi ada. Kalau misalkan Allah tidak membuat aturan, maka dosa tidak pernah ada. Sama dengan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak pernah membuat orang Kristen atau orang Israel bisa lepas dari dosa. Karena justru hukum Taurat lah yang menunjukkan dosa itu sendiri. Nah, berarti dosa ada karena ada aturan. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah berfirman upah dosa adalah maut. Sekarang saya tanya, siapakah orang yang berhasil tidak pernah berdosa di dalam hidupnya? Saya rasa semua orang sudah dan terus berdosa. Di dalam kitab Roma, pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima belas, dua belas, dan delapan belas, menjelaskan bahwa kita itu suka berbuat dosa. Kondisi manusia itu kecenderungannya berbuat dosa. Kemudian kondisi yang tidak takut akan Tuhan. Juga kondisi yang tidak berguna dan kondisi yang tidak bisa berbuat baik. Itu dinamakan dengan total depravity. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang sukanya itu berada di dalam kuasa dosa. Mengalami kerusakan total. Itu namanya total depravity. Nah, setelah kita tahu tentang dosa dan kecenderungan manusia, itu melakukan kerusakan dan dosa yang disebut dengan total depravity tadi, bagaimana kita bisa diselamatkan? Padahal Tuhan sudah berfirman bahwa hukum dosa adalah maut. Jadi manusia sendiri tidak bisa menebus dosanya sendiri meskipun dengan amal dan perbuatan dan kebaikan serta sedekah-sedekah yang luar biasa. Karena natur manusia adalah berdosa bahkan mengalami kerusakan yang total. Jadi manusia tidak dapat menyelesaikan dosa dengan apapun itu. Dengan usahanya sekeras apapun itu, manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosa. Jadi, bagaimana manusia dapat dibenarkan? Manusia dapat mengalami pembenaran akan dosa itu? Pembenaran akan dosa itu hanya berpusat kepada korban darah Kristus di kayu salib. Roma 3 ayat 24 sampai ke 25. Di dalam perjanjian lama, korban penebusan dosa, orang berdosa harus mencurahkan darah hewan korban. Ya, dikorbankan untuk Tuhan sebagai penebusan dosa. Tetapi semuanya itu mengarah kepada penyalipan Kristus. Mengarah kepada darah Yesus yang menjadi korban untuk penebusan dosa seluruh umat manusia sepanjang zaman. Itulah cara menyelesaikan dosa. Bagaimana saudara? Apakah Anda mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena hanya penebusan Yesus, hanya karya salib Yesus yang dapat menyelesaikan dosa. Saya Ingvirus Kira Madan, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.